Halo, good morning kids, how are you today? Ay, nah oke, hari ini kita belajar bahasa Inggris dengan Miss Hinta lagi ya Yuk, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu Let's pray ya, fold your hands and close your eyes Let's pray Lord Jesus, we want to study English Bless us and guide us please, thank you, amen Oke, are you ready to study? Sudah siap belajar? Oke, kita mau nyanyi dulu ya Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, masih ingat? Nyanyi pakai gerakan ya, oke, ikuti gerakan Miss Linda One, two, three Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes And eyes, and ears and mouth and nose Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Kanan lagi ya Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Oke, sesuai lagu yang kita nyanyikan, kita hari ini masih belajar tentang my body ya, tubuh kita. Kita lihat gambar di sini, ada hair, hair itu apa? Rambut, ada shoulder, shoulder itu bahu, ada stomach, stomach itu perut, ada nih, nih itu lutut, leg itu kaki yang panjang. Ya, leg, kaki yang panjang, ada juga foot, bagian kaki bawah, telapak kaki, ada lagi hand, hand adalah tangan, tangan yang ini ya, kalau arm, itu tangan yang panjang ini arm. Kemudian ada lagi neck, leher. Oke, sekarang misi dajah, anak-anak itu pegang, ya, anggota tubuh anak-anak di rumah. Mulai dari hair, ya, hair, kemudian ada neck di sini, leher, shoulder, arm, yang panjang ini arm, ya, kemudian hand, yang ini ya, hand ya. Kemudian apa lagi tadi? Stomach, perut, ya, ada lagi leg, ya, mulai itu kaki yang panjang, leg. Kemudian lutut, nih, lutut, knee, ya, kemudian lagi foot, foot ini ya, ini, kaki yang bawah, ya, foot. Udah, sudah ya? Hair, neck, arm, hand, foot, shoulder, stomach, knee, leg. Oke, sudah semua, nah, sekarang misi dajah mau ajak main di rumah, ya, mau ajak main anak-anak di rumah. Mau bermain? Do you want to play game? Oke, perhatikan cara mainnya. Cara mainnya, seperti ini. Ini permainan disebut dengan Simon Says. Kenapa Simon Says? Karena anak-anak harus memperhatikan ketika misi dajah mengucapkan Simon Says, anak-anak harus lakukan gerakan yang misi dajah minta. Tapi kalau misi dajah tidak menyebutkan Simon Says, jangan dilakukan. Oke, dicoba ya. Oke, are you ready? Oke, kita mulai. Simon Says, touch your arm. Simon Says, touch your hand. Simon Says, touch your shoulder. Touch your neck. Touch your foot. Nah, ada yang melakukan enggak di rumah? Oke, kalau enggak ada yang melakukan berarti hebat, betul. Kalau ada yang melakukan berarti kurang perhatian. Misi dajah tadi tidak menyembuhkan Simon Says, ya. Jadi jangan dilakukan. Lagi ya, perhatikan lagi. Simon Says, touch your leg. Simon Says, touch your stomach. Touch your hair. Touch your hand. Jangan dilakukan. Oke, cukup deh permainannya. Nah, sekarang kita kembali belajar. Ya, lihat ke sini. Buka bukunya halaman. Oh, enggak ada halamannya. Ini ya, kita mau kerjakan yang ini. Nah, ini tugasnya anak-anak di rumah. Dua, satu, dua, tiga. Yang ini, anak-anak disuruh menepali ya. Ini ada shoulder di sini. Shoulder. Ada stomach di sini. Ini stomach. Nah, anak-anak di rumah selesaikan ya. Sampai selesai ya semua ya. Ada nih di sini. Ada leg. Oh, ini. Ini G ya. Ini G. Mesti indah tebalkan ya. Seperti huruf Ki tadi. Nah, G. Ada foot, ada hand, ada arm, ada neck. Nah, kalian lengkapi sendiri di rumah ya. Kemudian kita mau pindah ke sini. Ini disuruh apa? Draw the line. Oh, suruh narik garis. Ini hair. Ini shoulder. Ini stomach. Nah, ini ada yang keliru nih. Ini di silang ya. Tidak pakai T di situ ya. Kemudian ada knee. Ini mana lutut? Sini. Nah. Oh, bedanya sama leg apa? Ini nanti diberi sedikit sini. Nah, ini knee-nya. Ini leg-nya. Kaki panjang. Oke, kalian selesaikan ya. Masih ada foot, arm, hand, dan neck. Nah, sekarang yang ini. Misinda sudah bagikan ke pulau kelasnya. Kita mau susun. Mulai dari kepala dulu. Head. Gambar head-nya diambil. Nah, ini gambar head-nya. Yang putih-putih diberi lem. Loh, Miss kok sudah digunting ya? Iya, Miss Indah sudah gunting tadi. Anak-anak di rumah boleh gunting sendiri. Tapi ditemenin mama ya. Ditemenin mama atau papa. Atau boleh minta bantuan mama atau papa di rumah. Nah, head-nya ditempel di sini. Kemudian, diambil apa lagi? Padang. Padangnya mana ya? Nih. Padangnya ditempel di sini. Nah, lagi ya. Masih kurang apa? Tangan. Hands. Hands. Tangannya ada berapa? How many hands? There are two hands. Ini tangan. Tangan kanan. Nah. Satu lagi. Hand juga. Nah. Sekarang. Leg-nya. Nah. Leg dulu. Kaki yang panjang. Leg. Oh. Terbalik. Gini ya. Leg. Satu lagi. Leg-nya. Dan yang terakhir. Food. Food. Nah. Gini. Food-nya ada berapa? Omini food. Two. We have to feed. Nah. Finish. Selesai. Ya. Kalian kerjakan ya. Di rumah ya. Oke. Pelajaran hari ini. Cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kita akhiri dengan doa dulu. Yuk. Let's pray. Lord Jesus. We have finished studying English. Thank you. Amen. Okay. Cukup ya. See you next week. And God bless you. Goodbye. Bye.